Tribuner kita berbincang-bincang dengan Ketua Viking Galuh, Kang Pewe, seputar mundurnya pelatih Persib, Luismillah. Gimana Kang? Saya sangat disayangkan, dimana di awal liga baru tiga pertandingan bukan jelek. Saya rasa antara pelatih dan manajemen sudah tidak ada harmonisan. Saya baca, tidak ada harmonisan dalam artian sudah tidak sinkron. Juga mungkin berdampak dari tidak adanya pendukung Persib, Dalam artian Viking, Bomber, Ultra, Gila, Masualnya. Jadi dampak dari menepinya Boboto? Menepinya Boboto, dalam tanah putih Boboto, apa namanya? Yang terkommunitas. Kalau Bobotonya ada yang nonton, cuma mereka bayarannya, tapi siatanya tingkatnya dibagikan DRW. Yang disayangkan, Coach Wismillah. Bukan jelek, Coach Wismillah bagus. Mungkin dia tidak merasa nyaman, dia betah dengan manajemen, terutama Pak Tete itu. Jadi yang seharusnya mundur itu siapa? Menurut saya yang seharusnya mundur itu Pak Tedi. Yang seharusnya mundur. Kenapa? Karena? Persib dibuat tidak nyaman, menurut saya. Dibuat tidak nyaman, kultur Persib itu Bobotonya dibuat tidak nyaman. Mungkin kita sebagai basis supporter Peking khususnya, tidak nyaman. Tidak akan ditiadakan. Dalam artian, tidak ada komunitas-komunitas Boboto, hanya Boboto biasa yang mungkin tidak akan berteriak-teriak lah kalau ada apa-apa. Jadi roh Boboto itu sudah dihabisi? Iya. Menurut saya gitu loh. Jadi dukungan? Katanya, hubungan sama Boboto, lady baik-baik saja. Jadi kenyataannya, gara-gara tiket ribet? Iya, verifikasinya menurut saya. Terlalu rumit. Rumit. Kasian. Saya, anggota saya, khususnya dari Peking Galuh, susah. Kemarin, dari sekian banyak anggota saya yang cuma dapat 4 orang. Kita sudah bikin mobil, mau berangkat. Tidak jadi. Jadi sebaiknya kembalikan ke semula. DP kan nggak bisa balik lagi. Bayar. Itulah. Intinya, kita ini sebenarnya permintaan kita ini, bukan, itu Peking, dan Boboto yang lainnya, mudah. Dipermudah, bukan dipersulit. Itu. Masalah harga oke lah. Nggak apa-apa. Mahal juga. Mahal juga. Mungkin, ya, kebutuhan buat, beberapa main lah. Tapi kan versi loh. Kaya. Sponsornya juga banyak. Masalah. Jadi, kalau hasil kemarin gimana? Yang lagi-lagi draw. Kemarin, hasil kemarin, mungkin dalam sedikit kecewa. Draw. Ya. Tapi, menurut saya permainan kemarin, semangat juang pemain-pemain versi, patut jatuh. patut jempol. Adalah. Ada juang. Kalau pemain, sayang. Maka jempol. Cuma nasibnya aja. Ya. Mungkin itulah sepak bola. Ada kalah, ada menang, ada sepak. Kemarin, meskipun draw, saya rasa perjuangan pemain sangat maksimal. Karena kan, kemarin, ingat 10 pemain. Masih bisa bertahan. Masih bisa nyerang. Kalau, kalau seandainya itu yang terakhir, saya tidak siapa, bisa nge-gole-in. Saya rasa kemarin harusnya menang. Harusnya gimana, nasibnya harus men-draw. Draw. Udahlah. Hat-trick draw gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Setelah Luiz Mila mundur, mau potong pengennya siapa? Peking lah, picking lah. Pengennya siapa yang gantiin? Pelatihnya. Kalau menurut, saya pribadi. Ya, pribadi ketua. Saya pribadi. Saya pengen Mario Gomez. Kembali. Apa istimewanya, Gemi-Mario Gomez? Menurut saya, semua pelatih juga bagus. Tapi, Mario Gomez punya sesuatu yang bisa mengangkat moral tim yang tadinya apa-apa yang terpuluh. Down. Bisa bangkit lah. Jadi, mentaliti ya? Pintar di memanage mentaliti pemain. Nah, itu. Oke, Kang TB. Pintar di